Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan melakukan serangan dan membunuh seorang anggota senior Angkatan Laut Hamas di Jalur Gaza pada Rabu 11 Oktober 2023. Sosok yang dibunuh oleh Israel tersebut yakni Muhammad Abu Samala yang merupakan agen senior di Angkatan Laut bagian selatan Jalur Gaza. Militer Israel mengatakan rumah Abu Samala digunakan untuk menyimpan senjata Angkatan Laut yang akan digunakan dalam melawan Israel. Jurubicara IDF laksamana muda Daniel Hagari mengatakan selain Abu Samala, IDF juga membunuh Mustafa Sahin. Mustafa merupakan agen Hamas yang merekam dan menyiarkan serangan mematikan Hamas terhadap Israel Selatan pada Sabtu lalu. Kemudian dalam serangan terpisah semalam, IDF mengatakan sudah menyerang puluhan lokasi milik pasukan Komando Hamas. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.